hey wait welcome back guys all right I'm doing another request video to test this AIDA SX2 Mortal Kombat Shaolin Mong ok bagi yang request game ini kiranya HP gua nih HP gua dah dioprek betul ke bahasa Indonesia ya oprek dah diubah sesuai oprek guna Android tiga belas siadroid Hai thermal file dah dibuang tak ada lagi kenapa stable IPS tapi kalau HP kalian kira masih bawaan performannya enggak sama dengan saya sebab thermal file dah di delete Oke terteruskan setting settingan untuk game ini agak mudah bisa diatur Pak permisi Hai bagi kalian yang belum tahu mengenai diri saya Hai saya bukan bara asal dari Indonesia saya berasal dari India Hai Baalikum mutukari sahab inspektor sahab Hai day Tambi Hai hap nih Hai Oke let's begin Hai gua guna yang terkini haa AIDA SX2 dari Playstore kamu boleh download Hai download dari Playstore ia percuma nggak perlu bayar game nya juga percuma nggak perlu bayar Hai yang perlu bayar Hai apa yang kamu makan itu saja Hai kamu makan banyak kamu bayar banyak hehehe Hai mana setelah bagus Hai apa sini saya tunjuk cara setting um Smart game Note Hi abei Hai Ayo ako ap dari interface daripada si Android ini custom ROM bukan ROM bawaan MIUI jangan guna MIUI tengok CPU dengan suhu tengok 4.7 PS 4.4 suhu di sensor GPU eh sensor CPU nggak mau lihat nggak mau kenapa sih gua nggak mau waduh waduh 40 fps saja bagaimana ini sih kenapa ya rezolusi 1x Rendering Resolution Di settingan Untuk setting kamu klik disini saja Kalau Setting kamu masih Standard Kamu akan tengok Icon Gear Bagi saya punya Icon Gear General Disini Gak perlu banyak di usik Cuma disini Tunjukkan notifikasi APS Tapi ini gak penting Disini yang penting Ini EE Cycle EE Cycle Emotion Engine Emulation Emotion Engine Not Emotion Underclock Underclock Sekiranya masih berat Antara dua ini Kamu Cuma ada Turun Ke 50% Ataupun kamu naik 300% Kamu coba Satu persatu Kamu coba satu persatu Sekarang dia di Yang ini Frame Skip FPS Skip 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 Supaya game itu laju Grafik Guna bahkan Sebab Sebab SD 845 ini Di Bahkan dia agak laju Sikit Banding OpenGL Bilennya Yang lain Jangan usik Ini sahaja Sekiranya kamu mahir Kamu boleh usik Tetap pulang Jangan marah Satu X Sekarang Untuk Ini Icon Controller Untuk controller ini GameStop X2 Saya kena Pod 1 DualShock Automatic mapping X2 Type C Mapping Secara Auto Touchscreen Kamu boleh guna Di sini Touchscreen Tidak Guna Dual Analog Ini PS2 Dual Analog Single Unlock Untuk PS1 Yang lain Tidak ada Itu saja Lepas ini Kita akan Naikkan Rendering Resolution LPS Tengok di sini Di sini Terlalu kecil Tidak nampak Di sini Agak besar Sini Tukar Dia punya Camera Angle Panoramic Agak jauh Close Dekat Normal Biasa 1X Memang Nampak Apik Coba Naik lagi Resolusi Kalau Masih Barat Macam Macam orang Gila Anjil Anjin Gado Sama sendiri Tidak Salves Tidak Ayayayay Anggap dia Anggap dia Uah, ai, ai, ai Hahaha Uuh, uuh Ok, nahi akan resolusi Kita pagi 3x Lagi grafik Upscale 1X 480P 2X 720P 3X Full HD Grafik dia ada sedikit lah Masih 60 juga 3X Tidak ada masalah Kamu cepat Ibu-ibu Bapak-bapak Mari nonton video saya Bapak-bapak Tentang ya Dan melontaknya dan tentang 3x tidak ada masalah Kita naik lagi 4x Grafik Grafik Yang lain default 4x Ya 4x turun sedikit 40 fps Agak perlahan Tidak bisa Tidak bisa Bisa lagi dipatok Ular 3x 4x Tidak bisa Boi 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 hai 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 mana ini kaya hai 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 ada lagi? tidak ada hai 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 block perform a block excellent but Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!